Intro Warga Pasir Gombong, Cugendang, Jawa Barat hingga saat ini masih kekurangan bantuan logistik. Hal itu membuat warga di Boskopong Siang rela makan satu telur dibagi dua. Pasalnya, akses jalan menuju lokasi tersebut masih terisolasi longsoran sepanjang 300 meter. Dikutip dari Tribun Jabar, stok logistik di Pasir Gombong, Cugendang, Jawa Barat diprediksi hanya cukup untuk tiga hari ke depan. Lantaran, ada 557 warga yang mengusih di daerah tersebut. Hal itu membuat warga pengusian menghemat logistik dengan makan satu telur dibagi dua. Tidak hanya itu, mereka pun minum satu botol untuk berdua. Toko Masyarakat Kampung Pasir Gombong Rahman Tamin berusia 52 tahun mengatakan di Boskopong Pengusian tersebut ada tiga RT dari desanya. Rahman berharap bantuan segera datang kembali. Lantaran, stok logistik yang ada saat ini hanya cukup untuk tiga hari ke depan. Rahman menambahi, untuk sekali makan di Boskopong tersebut butuh mie instan 20 dus, air 250 botol, telur 250 butir, beras 200 liter, dan minyak goreng 36 kilo. Diketahui hingga saat ini, Rahman dan warga lainnya belum berani membuka area longsoran tersebut. Lantaran, takut kalau menambah longsoran baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!